Intro Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Dilarang berpergian ke luar kota selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 Larangan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan kegiatan dan pengetatan cuti selama libur perayaan Natal dan Tahun Baru Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Lekok menegaskan akan memberi hukuman disiplin jika ada ASN yang melanggar aturan tersebut Natal yang berkaitan dengan urusan spiritual kegiatan itu dilakukan secara virtual Untuk ASN sendiri? Khusus untuk pegawai negara sipil sudah ada surat edaran menpan terbaru Dilarang untuk berpergian, dilarang untuk mendatangi kerumunan-kerumunan Apabila pegawai negara sipil melanggar ketentuan maksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam PP53 Tahun 2010 Untuk mengatasi kerumunan masa apa? Bukus tugas akan melaksanakan patroli keliling apabila terjadi kerumunan Bukus tugas akan mengambil tindakan membubarkan Harapan kita sendiri Pak? Ya, kita berharap kepada semua apabila sipil negara dan masyarakat Lampung Utara Di tahun 2020 ini mari kita berprihatin Kita lupakanlah hinggar-binggar masa lalu Demi keselamatan bersama Mari kita tetap tinggal di rumah Tidak melakukan perayaan tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 Lekok juga mengatakan Larangan tersebut mengingat laju sebaran virus corona di Lampung Utara masih terbilang tinggi Dia menekankan Agar masyarakat tidak mengadakan perayaan acara pergantian tahun dengan cara berlebihan Apalagi kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan Lekok menegaskan Apabila nantinya masih ditemukan kerumunan Maka akan diambil tindakan berupa pembubaran Lekok juga memaparkan Terkait prosesi kegiatan spiritual keagamaan umat yang merayakan Natal di gereja akan dilakukan secara virtual Dengan begitu, potensi terjadinya kerumunan bisa lebih diminimalisir Hal itu dilakukan guna membantu upaya pemerintah dalam menaikan penularan virus COVID-19 Dari Lampung Utara